BABY BUS Kerajinan Festival DIY Miu-Miu, kamu sedang apa? Aku sedang membersihkan kerajinan festival yang telah kita buat sebelumnya. Wow, kerajinan ini membawa kembali kenangan festival yang menakjubkan. Benar, ada banyak kenangan. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Tahun Baru Imlek Miu-Miu, kamu sedang apa di sini? Tahun Baru Imlek segera tiba. Aku ingin menghias rumahku. Tahukah kamu apa yang dipasang di rumah selama Tahun Baru Imlek? Aku tahu! Sajak-sajak Sajak-sajak untuk Tahun Baru Imlek tahun lalu telah usang. Ayo kita buat yang baru. Kiki, ayo kita tulis sajak. Pertama-tama, potonglah bentuk sajak dari secarik kertas berwarna merah. Kiki, ayo kita tulis sajak dari teman. Karuna itu senyum buruk. Kiki, ayo kita tulis jumpa. S Sana kita tulis ke 빛on. Bapu!, maka masuk done. Sari-baru dan gem sembar. Sari-baru, maka begitu panjang. Kik Pernyagur dengan cepat berwarna membuat tempat berwarna mILY Ini mention. Pilih karakter Fu yang kamu suka. Tulis karakter Fu sempurna dengan kuas tinta. Terima kasih telah menonton! Kita akan menggantung sajak di pintu. Ayo kita olesi dengan lem terlebih dulu. Sekarang, ayo kita gantung gulungan paling atas terlebih dulu. Lalu, baris pertama sajak. Diikuti baris kedua sajak. Menempelkan karakter Fu secara terbalik dipercayai dapat membawa keberuntungan. Oh tidak, angin telah membuat sajak-sajak menjadi kucel. Miu-miu, kita juga harus memasang potongan kertas jendela selama tahun baru Imlek yang mewakili tahun baru yang makmur. Itulah sebabnya kenapa kita memasang potongan kertas jendela. Itu benar. Ayo kita buat potongan kertas jendela. Wow, ada banyak sekali potongan kertas jendela yang cantik. Kita akan membuat yang mana? Ayo kita lipat kertas setengah terlebih dulu untuk memotong pola-pola simetris. Hehehe, taburi potongan kertas dengan pahit-pahit cantik agar bertambah. Masih ada lem yang tersisa di payet-payet. Ayo kita keringkan. Ayo kita pasang potongan kertas jendela. Oh tidak, potongan kertas itu kucel. Ayo kita rapikan. Tahun baru Imlek segera tiba. Tahun baru Imlek segera tiba. Ada banyak sekali kembang api. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Tahun baru Imlek jatuh di hari pertama, bulan pertama, tahun lunar di kalender Tiongkok. Sebelum tahun baru Imlek, sebelum tahun baru Imlek, orang-orang membersihkan rumahnya, menggantung sajak, dan menempelkan potongan kertas jendela. Festival Lentera jatuh di hari kelima belas bulan pertama, tahun lunar di kalender Tiongkok. Hari ini, orang-orang berparade melewati jalanan dengan membawa lentera dan menonton penampilan tari naga yang menakjubkan. Festival pertengahan musim gugur jatuh di hari kelima belas bulan ke delapan tahun lunar di kalender Tiongkok. Hari ini, para keluarga berkumpul bersama untuk makan kue bulan dan menghayati bulan di petang hari. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat?